Intro Gubernur Aceh Nova Irensyah mengajak Kabupuda untuk menjadikan teknologi digital sebagai sarana membangun peradaban bangsa. Karena penguasaan teknologi digital menjadi indikator kemajuan suatu bangsa dan menjadi salah satu strategi dalam beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dengan harapan warganet Indonesia khususnya Aceh bisa berkembang lebih modern dengan tidak melupakan nilai-nilai kebangsaannya. Hal itu disampaikan Gubernur Aceh saat membuka kegiatan literasi digital Netizen Fair yang akan berlangsung pada 23 hingga 24 November 2021 di Amel Convention Hall, Banda Aceh, Selasa 23 November 2021. Nova menuturkan saat ini penerapan teknologi digital semakin masif digunakan bahkan di berbagai sistem kehidupan. Guna untuk mendorong kinerja agar dapat berjalan lebih efektif, efisien, cepat, dan murah. Bahkan sistem digital juga akan menjadi landasan utama dalam melakukan berbagai kegiatan meliputi komunikasi, pendidikan, pengembangan bisnis, kesehatan, dan juga perbankan. Nova menyebutkan ada empat alasan mengapa generasi muda Indonesia khususnya Aceh harus ikut andil dalam semangat melek digital. Yaitu karena tingginya populasi usia produktif di Indonesia, kedua tingginya penggunaan gawai cerdas di Indonesia. Berdasarkan data statistik hingga akhir 2019 mencapai 63%. Lebih lanjut, durasi warga net bersentuhan dengan internet juga sangat tinggi. Berdasarkan data Google, rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu 4,5 jam sehari dengan internet. Lebih tinggi dibandingkan orang India yang hanya 3,7 jam sehari atau warga Cina sebanyak 3,3 jam sehari. Oleh sebab itu, kegiatan ini adalah sebagai bentuk dukungan program pemerintah Indonesia yang diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo. Yaitu Indonesia makin cakep digital sebagai dorongan agar masyarakat kita ambil bagian dalam kemajuan teknologi. Apalagi Indonesia dipastikan akan menjadi salah satu pasar ekonomi digital terbesar di dunia.